yuk mari itu sama-sama kopernya 1 2 koper gede 3 ada lagi satu lagi 4 nah ini koper gede banget ukuran paling gede 32 is nah ini koper untuk hand carry 5 koper jadi koper ke-6 ada lagi satu lagi tapi tidak tervideo kita pergi let's go itu ya 1 2 3 4 5 6 7 koper sampai juga guys di kondo dengan koper bawaannya banyak banget tau dong di bandara sampai dilihatin orang-orang ini orang pulang kampung atau pindahan atau apa ya atau bawa satu rumah ya banyak banget tapi asli ya kalau kalian akan tinggal di luar negeri lebih lama kalian akan bawa banyak banget bahan baku dari Indonesia yang kalian akan jarang ketemukan di supermarket lokal ataupun kalian bisa ketemu di supermarket lokal tapi rasanya itu beda ya sama yang di Indo jual nah seperti ini nih bacang ya makanan khas Kalimantan dari daerah aku tinggal nah sebenarnya di Filipina ada jual tapi rasanya itu beda gitu loh ya medoknya itu beda babinya juga beda jadi ini aku bawa yang frozen punya jadi kalian taruh dulu di frozen udah matang kan yuk taruh di frozen terus tinggal bawa di hand carry karena memang flightnya cuma 4,5 jam jadi makanannya tetep ciamik jadi ini kan aku bawa bacang banyak banget ya jadi nggak sekaligus langsung dimakan abis jadi sisanya akan aku taruh di frozen lagi begitu lah kalau misalkan tinggal di luar negeri tinggal taruh di frozen begitu mau dimakan tinggal diangatin lagi yuk nah sekarang kita buka satu koper hand carry nah ini aku bawa tepung super guna tepung goreng putri bawang yang nyame Linda cepet banget nih ya videonya jalan lalu ada Regal Marie Regal of course yang paling nikmat itu lalu ada pura stock tanpa MSG ya kita hidup sehat dikit ya lalu ini yang living dan ini juga ada sendok bebek wordbacking lalu ini ada another yang living dan ini ada oleh-oleh dari Swiss yang living dan juga bawang goreng nah kita go to bagasi kedua hand carry apa cuy ya isinya mostly isinya sepatu dan lain-lain ada juga barang juga oleh-oleh dan ini dia karti kesari aduh kangen banget sama pisang bolon kalau misalkan kalian tinggal di luar tuh ya coklat kejunya lo the best ada hidden part nah ini ada lagi yang living not sponsor not sponsor guys lalu isi apa lagi nah ini aku bawa topi lalu ada sepatu satu pasang nah ini aku tanpa bawa dus karena sepatunya tuh akan dipakai juga jadi buat apa ya bawa dus ya berhati-berhati dan juga makan space koper aku juga sekarang beralih ya yang berikutnya tinggi koper gue dong liat-liat tinggi banget sampai sepatu ya kalau lanjut kita bongkar lagi nah ini ya isinya ada layang marmar malum ayah becker lalu ada ini dia snack yang paling yahood mommy monster snack sampai digabungkus bo lalu ada lagi yang living jangan bosan-bosan ya aku buka yang living lalu ini video cepet banget ya lalu wisman ada cabel kau dujamuna fg lalu ada seras asli ya seras ini emang terenak banget aku coba yang merek-merek lain yang lokal punya tapi nggak ada yang seenak seras aduh akhirnya bahwa kita buka yang warna biru udah kayaknya rasanya seabad banget baliknya ada hidden treasure lagi chiki miremes bo nami monster beli bis lagi 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 kalau angin anak ya jalan-jalan bu rencengan bubur acek bubur acek ayo dicual jamburan beribu-ribu aja nah ini apa ya sambal buat baca yang living with mantok anak dulu kalian jangan bosan-bosan ya liat aku bareng itu lagi lebih seras yang living lagi loh akhirnya kembali ke koper berikutnya asli yang ini sumpah aku suka enak banget apalagi ngerasa original dibeli-dibeli guys selalu ada beli seras ya milk coklat endulita banget lalu gak ketinggalan dong kalau mau baking itu pakai apa blue band bo dan gak ada bo disini yang seenak blue band terus disini ya masker itu muahal banget dan juga kualitasnya nggak bagus jadi aku beli deh dari indobawa kesini lato angin lagi Oh what a wisman lalu apa ya ini aku juga lupa ya Oh iya ini adalah pasta pandan well buat kalian yang suka baking-baking juga kalian bisa beli ini pasta dengan kualitas bagus warnanya juga natural dan juga wangi nah ini beli di Low Thomas well ini udah di penghujung acara dan inilah semua barang-barang aku bawa buat persiapan kalau tinggal lama di luar negeri yuk isi di kolom komentar kira-kira perlu bawa barang apa lagi ya thank you for watching don't forget to love subscribe and share bye